Sebagai bentuk dukungan moril kepada para petugas yang berjaga saat malam lebaran, sekaligus silaturahmi, Sekda Banjar M. Hilman kunjungi pos cekpoin perbatasan antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjar Baru. Dalam kunjungan ini, Sekda Banjar didampingi Komandan Kodim 1006 Martapura, serta tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar. M. Hilman mengatakan, selain memberikan dukungan moril serta silaturahmi, kunjungan ini juga dimanfaatkan sebagai bentuk evaluasi, di mana Kabupaten Banjar sudah melaksanakan penerapan PSBB sekitar 7 hari. Jadi yang pertama kita pada hari ini silaturahmi untuk melihat bagaimana kondisi aparat kita yang bertugas di posko pengamanan terbatas wilayah masing-masing di posko-poskonya. Terus yang kedua, pada saat suasana lebaran ini kita memberikan dukungan moril support kepada mereka dalam bertugas, sekaligus juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan setelah satu minggu berjalannya PSBB dengan keadaan posko-posko pengamanan perbatasan yang dilakukan, terkait dengan bagaimana kesiapan petugas, bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada, dengan harapan semua petugas bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa menerjemahkan SOP yang dilaksanakan dengan baik, dengan dukungan-dukungan yang harapannya dukungan-dukungan ini jangan sampai melemahkan moril dalam pelaksanaan tugas. Selain mengunjungi pos cekpoin perbatasan Kabupaten Banjar dengan Kota Banjar Baru, rombongan juga melakukan kunjungan ke enam pos cekpoin yang ada di enam kecamatan, yakni Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Estambul, Sungai Tabuk, Gambut Gertak Hanyar, serta Tatah Makmur. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi, BanwaTV.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila sedang batuk, jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur, hindari kontak fisik, dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan.